Oh alah, ternyata gini toh cara bikin sambal tempong khas banyu wangi yang terkenal itu Ternyata rasanya enak dan seger banget, pantesan aja pak suami jadi ketagihan ya Langsung aja kita ke resepnya Nah aku mau goreng lauknya terlebih dahulu ya, untuk lauknya bebas Kali ini aku mau goreng tempe aja, ini digoreng sampai matang dan kering seperti ini Lanjut aku mau goreng ikan gurame, kebetulan aku ada stok di freezer, jadi aku mau goreng aja Nah kalau aku sukanya sampai kering seperti ini ya Kalau udah kita angka dan kita jeriskan Nah untuk memasak kali ini aku pakai Wookpan IL-32WK dari Idealife yang anti lengket dan anti baret Tutup kacanya bisa dibedirikan dengan diameter 32 cm, jadi ini nyaman banget untuk masak dalam jumlah besar Aku pakai juga Kitchen Utensil spatula IL-172A dari Idealife ya Nah sekarang kita buat untuk sambal tempongnya Tinggal kita ulek cabai rawit dan juga terasi yang sudah dibakar Nah ini diulek kasar aja seperti ini Lanjut tambahkan seasoning, ada garam, gula pasir dan juga kaldu bubuk Ulek kembali sampai tercampur rata Kemudian kita tambahkan tomat Kalau sambal tempong wajib banget pakai tomat ranti seperti ini ya Aku pakai 3 buah aja Kemudian ini juga sama diulek kasar Dan terakhir kita beri perasan jeruk limau Nah ini tinggal diaduk aja sampai tercampur rata Dan ini dia sambal tempong kita sudah siap, ini bisa langsung disajikan Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa